Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtube-nya Ojek Online Oke kali ini gue mau bahas tentang Lala Move Driver Yang saat ini sedang melakukan pengembangan pada aplikasinya Beberapa hari kemarin gue itu dapet notif kayak gini nih Nah jadi saat ini sedang ada perekrutan driver Lala Move Ride Gimana cara daftarnya Bang? Nah nanti di akhir video akan gue kasih cara daftar Lala Move Ride ini ya So saat ini kita bahas dulu aja Berhubung layanan itu juga masih dalam pengembangan Nah karena kemarin tuh gue tanya langsung pada pihak Lala Move Untuk layanan ini tuh akan launchingnya sekitar 1 bulan mendatang Dan saat ini masih dalam proses perekrutan driver Ataupun kualifikasi driver ya Gue sendiri sangat mengapresiasi nih dengan adanya layanan Lala Move Ride ini Karena di satu sisi bisa nambah penghasilan kita sebagai driver Karena gak cuma antar barang doang Tapi bisa ngantar orang So yang gue permasalahkan disini jujur aja Aplikasinya masih sering ngebak Ketika ada notif dan juga proses withdraw yang terlalu lama Ini mempengaruhi operasional driver juga kan Misalkan tiap hari nih kita isi bensin di pagi hari Tapi sementara uangnya kita buat modal Itu keluarnya siang hari Nah menurut gue tuh masih banyak yang harus dibenahi oleh pihak kantor Lala Move terkait kendala di aplikasi driver ini Dan yang kedua nih masalah argo Saat ini aja tuh banyak driver yang ngeluh terkait argo antar barang yang masih belum bisa bersaing dengan aplikasi lain Nah kalau Lala Move Ride nanti argonya juga disamakan dengan argo Lala Move barang saat ini Tentu ini gak sesuai ya dengan keinginan driver Next yang ketiga Masalah promo Nah pada umumnya di aplikasi Ojek Online ketika ada launching satu layanan itu disertai dengan promo-promo dari perusahaan Sebagai contoh potongan diskon aja nih buat customer Kayak yang sekian persen kayak gitu kan ya Nah gue berharap kalaupun nanti ada jangan dibebankan lah sama driver gitu Selanjutnya masalah atribut Lala Move ini banyak banget driver yang tanpa atribut Ketika sedang bekerja Ini akan jadi suatu masalah ketika kalian ngojek terus bawa orang dan tanpa atribut Gue berharap pihak Lala Move menyediakan atribut gratis buat para driver Baik helm ataupun jaket Karena tanpa atribut itu akan sulit ya dikenali oleh customer Yang mana suatu perusahaan juga harus siap dalam personal branding ya kan Untuk tujuannya ya kayak market aja gitu Maksudnya kayak biar lebih dikenal aja Terus jangan semuanya lah dibebankan ke driver Karena tujuannya juga agar Lala Move lebih dikenali kan ya Dan mampu bersaing dengan aplikasi Ojo lain gitu kan Jadi jangan dibebankan ke driver Itu aja sih harapan gue ketika ada layanan baru dari Lala Move Ride ini Oke next untuk cara join ke Lala Move Ride ini Kalian bisa cek video berikut ini Tama-tama masuk ke aplikasi Lala Move Driver Kemudian di halaman profile ini kalian pilih yang ingin mengambil order penumpang Kita tunggu proses loadingnya sebentar Kemudian disini tinggal kalian pilih yang daftar untuk antar penumpang Oke disini kita sudah masuk di halaman formulir pendaftarannya Tinggal kita isikan aja data-datanya Disini yang diminta adalah merk kendaraan Disini karena gue pake Honda Disini gue pilih yang Honda Kemudian disini diminta lagi model kendaraan Oke disini gue pake sepeda motor Matic Nah jika sudah lanjut ke warna kendaraan Karena gue pake warna hijau disini gue pilih yang hijau Oke selanjutnya disini ada tanda plus Kita tinggal pencet aja kemudian masuk Disini kita akan memfoto kendaraan dalam sudut 45 derajat Catatannya disini merknya itu wajib terlihat Dan kemudian plat nomernya juga wajib terlihat Seperti di gambar ini ya Nah disini kalian bisa ambil foto langsung Atau pilih dari foto Disini gue pilih dari foto yang galeri ya Karena sebelumnya gue udah foto Nah disini sudah berhasil diunggah Lanjut untuk KEP Itu kalian skip aja gak masalah Karena itu buat mobil ya Dan kemudian klik kirim Nah disini datanya sudah terkirim Sedang dalam pengecekan Disini persetujuan mungkin membutuhkan waktu Hingga 30 hari kerja Dan mungkin kemudian akan ada notif Dari Lala Move Oke demikian aja info kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang mau mendaftar menjadi Lala Move Ride Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Follow, IG, dan TikTok gue juga Terima kasih Salam satu asfal Bye